Terima kasih telah menonton! Dan tidak akan mudah bagi orang lain untuk menemukan tempat persembunyiannya. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah bahwa setelah leluhur pedang menyegel badai pedang ke dalam pedang kematian, dia menolak untuk pergi ke tempat budidaya Zanwu, Miao Xin dan yang lainnya untuk menerima perlindungan mereka, dan bersikeras untuk tetap tinggal di alam Wanhua. Meskipun leluhur pedang tidak menjelaskan alasannya, Su Yun mengerti bahwa alasan dia melakukannya sepenuhnya untuk dirinya sendiri. Selama leluhur pedang tinggal di alam Wanhua, Zanwu dan yang lainnya pasti akan melindungi alam ini dengan sekuat tenaga. Pada akhirnya, leluhur pedang itu masih berusaha membalas kebaikan Su Yun. Su Yun ingin menghentikannya, tetapi melihat sepasang mata tegas di wajah tersenyum leluhur pedang, dia mengerti bahwa bahkan jika dia berbicara, dia tidak akan dapat mengubah keputusan leluhur pedang. Ada keributan di gerbang alam, dan kentang goreng kecil yang tak terhitung jumlahnya dari seluruh dunia berkerungun. Master Rilem yang terluka segera memimpin pasukan Rilem Tri dan menyerbu, tetapi bahkan sebelum pertempuran dimulai, Zanwu dan yang lainnya muncul untuk menghentikan mereka. Miao Xin adalah tuan gunung dari alam makam matahari, dikatakan bahwa dia telah berkultivasi selama 10 ribu tahun, kultivasinya sangat dalam, dan dia pernah memiliki catatan pertempuran yang gemilang membunuh 13 tahap pertama eksistensi kaisar roh berturut-turut, dia mungkin mengguncang 10 ribu dunia, reputasinya sangat hebat, dan dia dikenal sebagai Dewa Iblis Perempuan. Zanwuwei adalah Rilem Master dari Swords Lying World, dan kultivasinya juga tidak biasa. Selain itu, sebagian besar sekte kultivasi di dunia pembunuh pedang dipimpin olehnya, dan kekuatannya sangat besar, dan tidak ada yang berani menyinggung perasaannya. Saat kedua orang ini muncul, mereka seperti dua gunung besar yang menghalangi para penyusup, belum lagi Men Sinsi dan yang lainnya. Dengan campur tangan orang-orang ini, bagaimana mungkin para bajingan itu berani menyinggung perasaan mereka. Mereka segera mundur, tidak berani berkomplot melawan alam Wan Hua. Melihat itu, Su Yun menghela nafas lega. Adapun leluhur pedang, dikatakan bahwa Rilem Master berencana untuk membangun rumah baru untuk leluhur pedang untuk tinggal sementara, dan juga mengirim Yang Lang untuk menjaga rumah leluhur pedang untuk melindunginya. Meskipun ini bukan rencana jangka panjang, tetapi seperti yang terjadi, semua orang tidak punya pilihan lain. Mereka hanya bisa memikirkan cara untuk dengan cepat mengumpulkan sisa jiwa leluhur pedang, dan dengan cepat mengumpulkan semuanya, sehingga leluhur pedang bisa mendapatkan kembali kejayaannya yang dulu. Nenek moyang pedang telah diselesaikan dengan benar, dan krisis di alam Wan Hua telah diselesaikan. Su Yun menghela nafas lega, lalu menghancurkan daun yang diberikan kepadanya oleh tuannya dan kembali ke dataran suci bela diri tertinggi untuk memberi hormat kepada tuannya. Namun, ketika dia kembali ke dataran suci, dia tidak melihat jejak tuannya. Setelah mencari muridnya, dia menemukan bahwa gurunya telah berkultivasi tertutup dan tidak akan keluar untuk waktu yang singkat. Dengan demikian, dia hanya bisa meninggalkan dataran suci dan kembali ke dunia bela diri tertinggi. Setelah masalah selesai, Su Yun tidak terburu-buru untuk kembali ke sekte setan sejati, tetapi pergi mencari Hukian Mei terlebih dahulu. Saat itu, dia telah memberitahunya bahwa setelah dia menggantikan posisi Raja Iblis, dia akan pergi mencarinya, tetapi dia tidak menyangka akan ada serangkaian pelatihan dan kejadian tak terduga di alam Wan Hua, yang menyebabkan dia membuang banyak waktu. Saya bertanya-tanya bagaimana keadaan Hukian Mei sekarang. Su Yun berpikir. Saat ini, kultivasinya sudah berada di puncak tahap kelima dari Master Roh Langit. Karena dia telah membunuh pemakan roh, hanya masalah waktu sebelum dia berhasil menembus ke tahap ke-6. Kekuatan bertarungnya melonjak menjadi 84.100 poin, dan peringkatnya juga naik menjadi lebih dari 3.725.000. Su Yun tidak tahu apa yang menjadi dasar statistik pada pelat kualifikasi. Mungkin itu termasuk miriat Heaven's Realm, tapi dari sini, ada lebih dari 3 juta ahli di depannya, yang semuanya memiliki kultivasi lebih tinggi darinya. Dia tidak tahu apa tingkat kultivasi dari murid paling biasa di sekte tertinggi itu. Su Yun memiliki pikiran yang berat saat dia dengan cepat bergegas ke dunia bela diri tertinggi. Di langit berbintang yang gemerlap, sekelompok penggarap roh terbang di langit, melaju kencang menuju planet paling terang di arah barat laut. Kecepatan semua orang sangat cepat, seolah-olah mereka menggunakan harta sihir, mereka hampir secepat seberkas cahaya. Manusia hanya bisa melihat hujan meteor melesat melintasi langit. Dengan sangat cepat, sekelompok orang ini mendekati bintang yang bersinar. Bintang itu tidak besar, diameternya tidak lebih dari seribu mil, tetapi seluruh bintang bersinar dengan cahaya warna-warni. Itu sangat mistis, dan di atas bintang, ada pintu batu giyok emas yang sangat besar, di depan pintu, ada naga dan harimau berjongkok. Itu adalah pemandangan yang luar biasa, binatang spirit saint yang tak terhitung jumlahnya bercokol, dan di depan pintu, ada beberapa penggarap roh mengenakan jubah emas, dengan pola naga putih di dada mereka, semuanya duduk bersila. Duduk di depan pintu, bermeditasi dengan mata tertutup, seolah-olah sedang berkultivasi. Ketika mereka merasakan seseorang mendekat, mereka semua membuka mata dan melihat ke arah pendatang baru. Orang-orang ini mendarat di tanah satu per satu dan berbaris dalam dua baris. Mereka bertiga berjalan menuju pintu. Mereka bertiga adalah dua laki-laki dan satu perempuan. Salah satunya tampak tua dan mengenakan jubah kuning. Dia memiliki janggut dan alis yang panjang, memberinya sikap abadi. Murid sekte tertinggi yang menjaga pintu berjalan ke depan, menangkupkan tinjunya ke arah mereka bertiga, dan bertanya, Bolehkah saya tahu siapa anda, dan mengapa anda ada di sini? Tidak perlu munafik. Pria tua itu dengan dingin mendengus, dan berkata, Cepat serahkan murid agungku, Jika tidak, aku pasti akan memberi pelajaran pada sekte tertinggimu. Dengan mengatakan itu, semua penggarap roh berkumpul dan menatap lelaki tua itu dengan waspada. Murid agung, Orang itu berkata dengan acuh tak acuh, Siapa murid agungmu? Su Liu Luo, pria tua itu berkata dengan dingin. Oh, ini sebenarnya perawan Su Chi Su. Mendengar itu, pria itu menganggupkan kepalanya dengan ringan, maka kamu pasti tetua klan agung yang telah disingkirkan. Keduanya pasti Su Sentian dan Sen Suek Suek, kan? Kalian benar-benar terlambat. Saya rasa kalian seharusnya tiba lebih awal. Brat, apa maksudmu? Dengan mendengus, dia mengulurkan tangannya dan meraih leher Spirit Cultivator. Kultivasi Spirit Cultivator bukanlah tandingannya. Dia dicengkram lehernya dan tidak bisa melawan. Seluruh tubuhnya terangkat. Namun, penggarap roh tidak berjuang, juga tidak melawan. Wajahnya bahkan tidak menunjukkan ekspresi kesakitan, seolah-olah dia sama sekali tidak peduli dengan tindakannya. Jika Tuhan ingin membunuhku, tolong melakukan. Tidak ada seorang pun di sekte tertinggi yang takut mati. Kata penggarap roh, wajahnya tidak memiliki banyak ekspresi, dan bahkan nadanya agak tenang. Dia ingin tenang, tapi dia tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya, jadi dia langsung melempar pria itu ke tanah. Sekte tertinggimu hanyalah sekelompok mayat berjalan. Cepat! Cepat bawa Suli Uluo ke sini, atau aku akan menghancurkan pintumu. Tuhan, tidak perlu membuang energi dan waktu Anda. Sebelum Anda semua datang, perawan Suci Su telah memberi kami perintah. Jika Anda semua datang, silakan pergi. Dia tidak akan meninggalkan sekte tertinggi. Tentu saja, jika Anda bersedia untuk meninggalkan kegelapan dan memasuki pelukan sekte tertinggi, saya pikir perawan Suci Su akan sangat bahagia, dan Anda semua dapat bersatu kembali dengan keluarga Anda, bukan? Penggarap roh berkata lagi. Tapi di detik berikutnya, pedang tajam datang dari samping dan memenggal kepalanya. Of! Cahaya darah melesat ke langit. Sen Suek Sue terkejut, dia menoleh untuk melihat, hanya untuk melihat bahwa Su Sentian telah menghunus pedangnya, dan menatap marah ke mayat tanpa kepala itu. Tuhan, tidak perlu membuang kata-kata dengan mereka. Orang-orang ini tidak akan melakukan apa yang Anda katakan, mereka hanya akan membuang waktu bersama kami. Satu-satunya hal yang dapat kita lakukan sekarang adalah menghancurkan semua tubuh mereka, memenjarakan jiwa mereka, dan memaksa Liu Luo keluar. Su Sentian berkata dengan dingin. Mendengar itu, dia mengangguk, itu benar. Dengan itu, dia melambaikan tangannya, dan ratusan atau lebih penggarap roh di belakang mereka, seperti elang yang melebarkan sayapnya, menyerang murid sekte tertinggi di depan pintu. Namun, menghadapi musuh yang beberapa kali lebih kuat dari mereka, tidak ada murid sekte tertinggi yang melarikan diri. Sebaliknya, mereka mengeluarkan harta sihir mereka dan bersiap untuk menghadapi musuh. Yin dan yang dunia, siklus reinkarnasi, semua makhluk hidup kembali ke akarnya. Hanya aku, persatuan tertinggi, yang tidak akan pernah mati. Mereka terus berteriak, seolah-olah itu adalah slogan, tetapi juga seolah-olah itu adalah kepercayaan. Semua orang melantunkan kalimat ini, dan semakin keras suara mereka, semakin kuat semangat juang mereka. Orang-orang yang dibawanya adalah semua murid elitnya, dan beberapa dari mereka hanya sedikit lebih lemah dari Su Sentian dan Sen Sueksue. Namun, dia membutuhkan waktu sebatang dupa untuk merawat murid-murid yang menjaga ini. Pada akhirnya, semua murid penjaga sekte tertinggi terbunuh. Dia ingin mengeluarkan kuali merah menyala, menyalakan api, dan melemparkan jiwa para murid ini ke dalam kuali. Sekte tertinggi pasti akan tahu tentang masalah ini. Mereka akan segera datang, kalian semua mempersiapkan diri. Dia ingin berteriak dengan suara rendah. Semua orang menganggup dan bubar, memasang segel. Namun, tidak lama kemudian, cahaya yang menyelaukan bersinar dari dalam sekte agung yang agung, setelah itu, sejumlah besar sosok muncul. Ada pria dan wanita, tua dan muda. Mereka semua mengenakan juba emas dengan tato pola naga putih di dada mereka. Dengan pedang di tangan mereka, mereka bergegas keluar dan dengan cepat mengepung kerumunan. Setelah diperiksa lebih dekat, sebenarnya ada lebih dari seribu orang. Dia membuka matanya sedikit, menatap ribuan orang, dan meraung, di mana muridku Suli Uluo. Kenapa dia belum datang? Seberapa mulia perawan Suci Su, bagaimana orang kotor sepertimu bisa melihatnya? Gadis Suci sudah tahu bahwa Anda ada di sini, tetapi dia telah berbicara, jika Anda bersedia meninggalkan kegelapan dan memasuki cahaya, bergabung dengan sekte tertinggi, dan mengejar dao ilahi tertinggi bersama kami, maka, dia secara pribadi akan keluar untuk menyambut Anda. Jika Anda di sini untuk menimbulkan masalah, silakan pergi, demi ikatan keluarga, perawan Suci Su tidak mau mempersulit Anda. Seorang pria parubaya dengan cepat berteriak dengan suara rendah sambil memegang pedangnya. Dia masih tahu tentang ikatan keluarga. Dia dengan dingin mendengus lagi dan lagi, kalau begitu, dia tidak ingin melihat kita. Entah pergi, atau mati. Pria itu berteriak. Mendengar itu, dia tertawa terbahak-bahak. Saya ingin bebas, tetapi sekarang saya telah datang ke sekte tertinggi Anda, bahkan tidak ada orang yang layak untuk menerima saya, saya bahkan diancam oleh beberapa kucing dan anjing. Jika saya tidak membunuh orang hari ini untuk membangun kekuatan saya, bagaimana saya bisa berdiri di banyak sekali dunia di masa depan. Dengan itu, dia secara pribadi bergerak. Tangannya bergerak, melepaskan sejumlah besar kabut seperti bubuk yang ditembakkan ke segala arah. Mayat orang-orang di dalam kabut segera meledak, dan tidak satu pun dari mereka yang selamat. Ekspresi pria parubaya itu setenang sumur kuno. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa takut, dan terlebih lagi, dia tidak berusaha melarikan diri. Namun, dibandingkan dengan kultifasinya, perbedaan kekuatannya terlalu besar. Setelah bertukar pukulan selama dua putaran, tubuhnya hancur dan dia mati. Jiwa orang-orang sekte tertinggi ini sekali lagi terserap ke dalam kuali. Pembantaian seperti itu sudah cukup untuk menarik perhatian sekte tertinggi. Tapi dengan cara ini, dia bisa dianggap benar-benar berselisih dengan sekte tertinggi. Su Sentian memfokuskan matanya, ekspresi Sen Suek Sui juga sangat berat, mereka semua tahu bahwa pada titik ini, tidak ada jalan untuk kembali. 682. Apakah kamu melihat itu? Setelah memasuki sekte tertinggi, mereka tidak mengenal rasa takut, mereka tidak mengenal rasa takut, mereka tidak tahu kebahagiaan, mereka tidak tahu kesedihan, tidak peduli seberapa kuat mereka, mereka tidak akan melarikan diri, di dalam hati mereka, mereka hanya akan mengejar dao ilahi tertinggi ilusi, mereka hanya akan percaya bahwa dao dewa tertinggi adalah dao tertinggi di dunia, dan mereka yang bukan dari sekte tertinggi adalah semua spesies yang berbeda, semua makhluk kotor, sekte semacam ini. Jelas merupakan sekte jahat. Jika Liu Luo terus tinggal di sekte tertinggi, cepat atau lambat, dia akan menjadi seperti orang-orang ini, mati tanpa rasa takut dan menyedihkan. Memang. Su Sentian diam-diam mengepalkan tinjunya dan menjawab dengan suara rendah. Sen Suek Sui telah memalingkan wajahnya dengan sedih. Orang-orang dari sekte tertinggi memang seperti yang dikatakan rumor. Menabrak. Saat itu, sekte tertinggi sekali lagi menyala, dan semakin banyak orang bergegas keluar. Itu padat, ada lautan manusia, ada lebih dari 10 ribu dari mereka, dan masing-masing dari mereka memiliki tingkat kultivasi yang tidak lebih rendah dari tahap kedua dari Master Roh Langit. Kenapa kalian semua masih keras kepala? Kenapa kalian tidak mau bergabung dengan sekte tertinggi? Kenapa kalian tidak mau ditebus? Kenapa kalian tidak mau memilih jalan yang benar? Tepat pada saat ini, suara yang jernih dan merdu yang sangat enak didengar keluar dari dalam sekte yang lebih besar. Dengan mengatakan itu, seluruh tubuh Sen Suek Suek Bergetar, air mata kegembiraan atau rasa sakit segera mengalir dari matanya, dia dengan cemas melihat ke pintu, wajahnya yang pucat penuh dengan kerumitan. Su Sentian mengalihkan pandangannya, menatap pintu, tidak mengucapkan sepatah katapun. Cahaya dari dalam pintu semakin terang dan terang, disertai dengan aura misterius dan tertinggi yang meluap. Orang-orang yang keluar dari gerbang tertinggi dibagi menjadi dua baris, berdiri di sisi kiri dan kanan gerbang. Kemudian, mereka semua berlutut dan berteriak ke arah gerbang. Dau dibentuk oleh surga, segudang hukum tidak terbatas, perawan suci menikmatinya selamanya. Dau dibentuk oleh surga, segudang hukum tidak terbatas, perawan suci menikmatinya selamanya. Dau dibentuk oleh surga, segudang hukum tidak terbatas, perawan suci menikmatinya selamanya. Suara itu naik dan turun, satu demi satu, sangat keras. Di tengah teriakan tersebut, seorang gadis muda dengan wajah lembut keluar dari dalam. Gadis muda itu sangat cantik, seperti boneka porselen. Dia memiliki kulit seperti susu, hidung halus, bibir ceri, dan mata berair. Rambutnya hitam dan mengkilap, menggantung di depan dadanya. Dia tidak memakai riasan, juga tidak memakai aksesori apapun. Sama seperti yang lainnya, dia mengenakan jubah emas. Namun, bedanya dadanya tidak memiliki tato naga putih, melainkan tato burung phoenix putih. Tato phoenix itu hidup dan hidup, seolah hidup. Melihat wanita muda itu berjalan keluar, ekspresi Sen Suek Sue segera menjadi bersemangat. Dia tidak bisa menahan diri untuk melangkah maju, tetapi dia segera dihentikan oleh Su Sentian. Suek Sue, jangan main-main. Seru Su Sentian. Hanya Tuhan yang tahu keadaan pikirannya seperti apa ketika dia mengucapkan kata-kata itu. Sen Suek Sue menahan kesedihan dan menatap suaminya. Namun, dia melihat kilatan ketidakberdayaan di kedalaman matanya. Hatinya bahkan lebih sedih. Dia menarik nafas ringan dan berteriak kepada Su Liuluo, Liuluo, apakah kamu masih bersikeras untuk tetap berada di sekte tertinggi? Demi sekte tertinggi, kamu bahkan tidak menginginkan ibumu. Pergi dan kembali ke ibu. Ibu tidak tahan berpisah denganmu. Mengatakan itu, air mata Sen Suek Sue mau tidak mau mengalir keluar dari matanya yang agak merah. Jika Anda di sini untuk bergabung dengan sekte tertinggi dan mengejar dao ilahi tertinggi bersama kami, maka kami menyambut Anda. Jika tidak, silakan pergi secepat mungkin, jika tidak, kami akan melenyapkan Anda sesuai aturan sekte tertinggi. Su Liuluo berkata tanpa ekspresi. Tidak banyak emosi dalam suaranya. Mendengar itu, hati Sen Suek Sue hancur, dan air matanya semakin deras, Liuluo. Tahukah kamu, kata-katamu ini akan menembus hati ibumu? Namun, menghadapi Sen Suek Sue yang patah hati, Su Liuluo tidak menunjukkan ekspresi bersalah sama sekali. Dia masih tanpa ekspresi, dan menatap Sen Suek Sue, Su Sentian dan yang lainnya dengan mata yang semakin dingin. Suek Sue, Sentian, kamu tidak perlu mengatakannya lagi. Siapapun yang bergabung dengan sekte tertinggi tidak akan mengenali keluarga mereka sendiri. Ini bukan kesalahan Liuluo, ini adalah kesalahan sekte tertinggi. Tapi sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, kita harus membawa Liuluo pergi, kita tidak bisa membiarkannya jatuh semakin dalam. Saat itu, Ji Zizai yang berada di samping tiba-tiba berbicara, dan kemudian, seperti angin, dia bergegas menuju Su Liuluo, dan segera menyerang dengan telapak tangannya, membunuhnya. Dia benar-benar tidak ragu untuk bertarung. Su Liuluo terpaksa membalas, dia tidak panik dan mundur setengah langkah. Dia dengan lembut mengangkat cakram giyok, dan dengan menggoyangkan kelima jarinya, Ki aneh terbang keluar dari ujung jarinya. Ki ini hitam dan putih, hitam melilit putih, misterius dan mendalam, sangat aneh, sangat berbeda dari Ki biasa yang mendalam. Ketika Ki menyentuhnya, wajahnya benar-benar berubah, dan dia mundur beberapa langkah ke belakang. Menguasai. Keduanya buru-buru bergegas maju untuk mendukungnya. Apakah Anda baik-baik saja, guru? Seru Su Sentian. Saya baik-baik saja. Yu Zizai menstabilkan auranya dan berkata dengan suara rendah, saya tidak pernah berpikir bahwa setelah bertahun-tahun, kultifasi Liuluo akan meningkat lagi. Dengan bakatnya yang luar biasa dan Ki mendalam tanpa batas yang unik, kultifasinya saat ini mungkin bahkan lebih kuat dari saya. Tuan, jangan bergerak. Biarkan aku bertarung dengan Liuluo. Su Sentian berkata dengan suara yang dalam, saya tidak percaya dia akan membunuh saya, ayah kandungnya. Apakah menurutmu dia tidak berani? Dia segera memarahi, orang-orang dari sekte tertinggi semuanya tidak berperasaan dan tidak berperasaan, apakah menurut Anda mereka belum berbuat cukup untuk membunuh kerabat dan teman mereka? Tapi kultifasi Liuluo sangat tinggi, dan tidak mudah untuk dihadapi. Jika kamu bertarung dengannya, bagaimana jika sesuatu terjadi? Kecelakaan. Mustahil. Saya ingin menjelajahi 10.000 dunia selama lebih dari 10.000 tahun, mungkinkah saya takut pada seorang junior? Dia kemudian dengan cepat mengeluarkan pil dari tas luar angkasa dan memasukkannya ke mulutnya, lalu bergegas menuju Su Liuluo lagi. Melihat itu, Su Sentian dan Sen Suek Sue hanya bisa menonton dengan tenang dari samping. Setelah berjalan dengan susah payah, dia akhirnya tiba di Bayang. Melangkah ke wilayah kamar dagang ikan hitam, langkah kaki Su Yun semakin cepat, dan dia dengan cepat berjalan menuju rumah budidaya yang sebelumnya telah ditempatkan oleh Hukian Mei. Ada orang yang datang dan pergi di jalan utama, jubah hitam pekat Su Yun sangat mencolok, menambahkan wajah putih dan mata merahnya, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kisetan, menyebabkan banyak orang memandangnya. Sesampainya di depan rumah, pintu rumah tertutup rapat, susunan penyegelan di depan pintu masih aktif. Su Yun tersenyum, dia berjalan mendekat dan mengulurkan tangannya untuk menekan susunan penyegelan. Dalam sekejap, susunan tersebut berhenti bergerak. Pada saat ini, pemilik rumah harus tahu bahwa ada seseorang di luar, kemungkinan besar dia akan melepas susunan penyegelan dan membiarkan orang masuk. Itu hanya. Su Yun menunggu lama di depan pintu, tapi tidak ada gerakan. Sebaliknya, formasi Array mulai beroperasi sendiri. Apa yang sedang terjadi? Su Yun curiga, mungkin kakian Mei tidak ada di rumah. Su Yun berpikir, lalu menekan Array lagi, tetapi setelah menunggu beberapa saat, dia masih tidak melihat pintu terbuka. Pada saat ini, tiba-tiba terjadi keributan di ujung jalan, diikuti dengan teriakan. Berhenti. Jika kamu tidak berhenti sekarang, jangan salahkan kami karena tanpa ampun. Jangan mengira kami tidak akan berani bergerak hanya karena kami berada di kota. Jika kamu tidak berhenti sekarang, kami akan segera membunuhmu. Dengan perlindungan Tuhan, kita pasti tidak akan dihukum oleh Tuhan Kota. Raungan terus terdengar, dan kerumunan di jalan yang ramai terpaksa berpisah. Beberapa sosok bergegas dengan kecepatan yang luar biasa cepat, dan dalam sekejap mata, mereka sudah dekat dengan rumah. Su Yun melihat, dan melihat bahwa yang berlari di depan sebenarnya adalah Hukian Mei, yang berpakaian merah, dengan telinga putih dan ekor putih. Saat ini, tubuh Hukian Mei dipenuhi luka, dia terengah-engah, dan dahinya dipenuhi keringat. Dia menoleh ke belakang dan berteriak, kamu akan menyesal, selama aku tidak mati hari ini, aku pasti akan membuatmu terlihat baik. Dengan mengatakan itu, Hukian Mei menggunakan seluruh kekuatannya, dan berjalan menuju rumah. Rumah semacam ini memiliki sejumlah kekuatan pertahanan. Ketika dibangun, ada banyak pesona yang dipasang di sekitarnya, dan semua pesona ini dikendalikan oleh tuannya. Tidak mudah menembus pesona ini dan memasuki rumah. Itu hanya, saat Hukian Mei berlari ke rumah, dia melihat orang yang berdiri di depan pintu. Dia tercengang dan berdiri terpaku di tanah, mungkin tidak dapat mempercayai penampilan orang ini. Namun, orang-orang di belakangnya mengambil kesempatan itu dan dengan cepat, mereka mendarat di belakangnya. Seorang pria parubaya tidak mengatakan sepatah kata pun dan langsung meninju punggung Hukian Mei. Tubuh halus Hukian Mei terbang keluar dan menabrak dinding di samping, menyebabkan dinding itu hancur. Dia berguling beberapa kali dan ketika dia hendak bangun, dia memuntahkan seteguk darah merah yang menawan. Su Yun tertegun. Dia dengan cepat berjalan ke depan dan membantu Hukian Mei berdiri, dan dengan cemas menanamkan ki yang dalam ketubuhnya. Kakak, kamu akhirnya kembali. Hukian Mei berkata dengan penuh semangat. Saat ini, wajahnya kuyuh dan bibir merahnya berlumuran darah. Apa yang telah terjadi? Su Yun bertanya dengan lembut. Saya. Hukian Mei ingin mengatakan sesuatu, tetapi tiba-tiba, wajahnya berubah, dan dia dengan cemas berteriak, Kakak, hati-hati. Dengan mengatakan itu, pria parubaya itu telah mengirim kakinya terbang, ki yang sangat dalam yang melonjak menempel di kakinya, dengan ganas menyerang kepala Su Yun. Apakah kamu komplotannya? Jika itu masalahnya, mati. Suara itu datang bersama angin. Jika kultivasi seseorang tidak cukup tinggi, kepalanya mungkin akan meledak karena tendangan ini. Namun, Su Yun bahkan tidak melihat orang itu, dia dengan santai mengangkat tangannya, membuka telapak tangannya, dan langsung menangkap kaki terbang yang sedang menendang. Pria parubaya itu terkejut. Sebelum dia bisa bereaksi, telapak tangan itu tiba-tiba mengerahkan kekuatan. Kaca. Suara garing terdengar, dan betis pria parubaya itu langsung hancur. Bahkan tulang dan dagingnya hancur menjadi bubur, dan salah satu kakinya lumpuh. Ah. Ceritan melengking terdengar, pria itu berjuang mati-matian, tetapi kakinya ditangkap oleh pihak lain, dan dia tidak dapat melepaskan diri. Kembalilah ke mansion dan tunggu aku. Su Yun dengan ringan mencium dahi halus Hukian Mei, dan berkata sambil tersenyum. Kakak, mereka memiliki lebih banyak orang. Kamu. Cepat pergi, jangan khawatirkan aku. Su Yun tertawa. Melihat itu, Hukian Mei ragu sejenak, tetapi dia merasa bahwa Su Yun saat ini benar-benar berbeda dari sebelumnya, kultifasinya tampaknya telah meningkat lagi, dan bahkan jika dia tidak dapat merawat orang-orang ini, melarikan diri tidak akan menjadi masalah, jadi dia tidak ragu lagi. Dia terluka, dan tidak bisa membantu banyak, tinggal di sini hanya akan menjadi beban baginya. Kamu harus kembali dengan cepat. Hukian Mei berkata dengan enggan. Iya. Dengan mengatakan itu, Hukian Mei berjalan menuju mansion. Melihat itu, orang-orang di sisi lain menjadi cemas, dan bergegas serempak, tetapi tubuh Hukian Mei gesit, dengan ledakan kecepatan, dia menutup susunan penyegelan, pintu terbuka, dia bergegas masuk, dan kemudian susunan itu diaktifkan lagi, menyegel pintu sepenuhnya. Rubah licik. Buka pintunya. Orang-orang ini meraung putus asa. Namun, itu tidak berpengaruh. Untuk apa kalian semua masih berdiri di sana? Cepat dan selamatkan aku. Pria parubaya yang kepalanya dipenuhi keringat dingin karena kesakitan, langsung meraung ketika melihat teman-temannya masih peduli dengan Rubah. Baru setelah aumannya orang menyadari bahwa masih ada Suyun di sini. 683. Mendengar teriakan itu, semua orang langsung menoleh ke arah Suyun. Iblis Rubah telah melarikan diri ke dalam rumah. Dengan ukuran rumah, saya khawatir kekuatan pertahanannya tidak dapat diremehkan. Itu tidak akan dihancurkan dalam waktu singkat, dan ini adalah kotanya, jadi tidak nyaman menggunakan teknik mendalam untuk mendobrak pintu dengan paksa. Kita hanya bisa memikirkan cara lain. Salah satu dari mereka memandang Suyun dan berkata dengan lembut, orang ini tampaknya berkenalan dengan siluman Rubah. Kalahkan dia dulu, gunakan dia sebagai sandera, dan paksa siluman Rubah keluar. Baiklah. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua menganggup dan mengelilinginya. Suyun melepaskan tangannya. Oh. Pria parubaya itu dengan keras menabrak tanah, menghancurkan lantai. Melihat salah satu kakinya, bisa dianggap lumpuh total. Melihat itu, semua orang marah. Mereka ingin menanyai Suyun, tapi mereka mendengar suara pedang terhunus. Melihat ke samping, dia menyadari bahwa Suyun telah mencabut pedang di tangannya. Kamu, apa yang akan kamu lakukan? Suara pria itu bergetar. Namun, Suyun tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan langsung mengangkat pedangnya untuk membunuh. Hukian Mei yang bersembunyi di mansion tidak pergi. Melalui celah di pintu, dia diam-diam melihat keluar, dan juga bersiap, jika Suyun melarikan diri, dia akan membukakan pintu untuknya. Namun, adegan berikutnya membuatnya tercengang. Suyun mengeluarkan pedang maut dan menebas ke arah orang-orang itu. Kecepatannya sangat cepat sehingga tidak mungkin untuk mendeteksi sosoknya. Yang bisa mereka lihat hanyalah beberapa kisetan hitam pekat yang berputar di udara, perlahan menutupi tubuh semua orang. Setelah Ki Iblis menghilang, semuanya membeku di tempat, tidak bergerak seperti patung. Setelah itu, Suyun menyimpan pedang kematian dan berjalan menuju rumah. Hanya setengah batang dupa waktu. Hukian Mei terkejut, hanya ketika Suyun berjalan ke pintu barulah dia bereaksi, dan dengan cemas membuka pintu untuk membiarkan Suyun masuk, dan ketika dia melihat spirit cultifator, dia melihat bahwa tubuh mereka telah tercabik-cabik, dan dengan embusan angin, mereka berubah menjadi potongan daging dan mati, hanya menyisakan tiga jiwa dan tujuh roh yang tersisa di udara. Mereka semua terbunuh. Kultivasi Anda telah meningkat begitu banyak. Hukian Mei menutup pintu dan dengan cemas mengelilingi Suyun. Matanya yang berair terbuka lebar, dan dia tampak sangat terkejut. Apa yang telah terjadi? Suyun bertanya dengan serius, apakah kamu mendapat masalah lagi? Melihat wajah keras Suyun, Hukian Mei tampak sedikit takut, tetapi dia masih menahan amarahnya, meletakkan tangannya di pinggul dan mendengus, ya, aku memang menyebabkan masalah, lalu kenapa? Pa? Saat dia selesai berbicara, pantatnya yang gagah ditampar dengan keras. Telapak tangan ini dengan sengaja menghancurkan profan kipelindung Hukian Mei dan langsung mengenai daging, menyebabkan Hukian Mei hampir jatuh ke tanah kesakitan. Air mata mengalir di wajahnya. Apa yang kamu lakukan? Hukian Mei merasa bersalah. Itu salahmu karena tidak patuh. Aku, kapan aku menjadi tidak patuh? Aku berbohong padamu, aku tidak menyebabkan masalah. Orang yang menyebabkan masalah, ini, itu adik perempuan. Hukian Mei berkata, merasa sangat bersalah. Mendengar itu, alis Suyun berkedut. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba mengerti dan berkata, maksudmu? Long Sian Li? Ya, kata Hukian Mei, merasa bersalah. Di mana dia sekarang? Suyun bertanya. Melihat itu, Hukian Mei menyeka air mata dari sudut matanya, menatap Suyun dengan curiga, dan kemudian terkekeh, mengapa kamu begitu mengkhawatirkan adik perempuanku? Pada akhirnya, kita adalah teman yang sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Bagaimana kita tidak bertanya, Suyun menggelengkan kepalanya. Namun, Hukian Mei tidak berpikir demikian. Dia memeluk payudaranya dan mendengus, lupakan saja, antara pria dan wanita, bagaimana bisa ada persahabatan? Logika macam apa ini? Heh, keras kepala. Hukian Mei memandang Suyun, dan kemudian perlahan berkata, sebenarnya, saya mengetahui masalah ini secara kebetulan. Jika saya tidak mengetahui masalah ini, saya khawatir tidak akan ada bencana hari ini. Hukian Mei tampaknya telah memikirkan sesuatu, dan dengan samar menghela nafas. Suyun mendengarkan dengan tenang, dan dengan sangat cepat, dia memahami seluk-beluk masalah ini. Ternyata asal-usul masalah ini harus disebutkan setelah pertempuran Lembah Bunuh Diri. Penyihir Bunuh Diri telah menangkap Bai Yan San dengan tujuan mengasuhnya sebagai alat balas dendam, tetapi dihancurkan oleh Suyun. Lembah Bunuh Diri dihancurkan, dan keberadaan Bai Yan San tidak diketahui. Bai Yan San adalah murid Shen Hong, dan Long Xian Li selalu merasa bersalah atas kematian Shen Hong, berpikir bahwa kematiannya terkait dengannya. Dia tahu bahwa Shen Hong sangat mencintai Bai Yan San, jadi dia memperlakukan Bai Yan San sebagai muridnya sendiri, dan merawatnya dengan baik. Setelah penyihir Bunuh Diri menculik Bai Yan San, Long Xian Li berulang kali meminta pemimpin Sekte Pedang Abadi Lin Xi San untuk menyelamatkannya, tetapi Lin Xi San tidak berdaya, dan Wang Tian yang dari Istana Kaisar juga menolak untuk membantu. Long Xian Li berkecil hati, dan memutuskan untuk tidak kembali ke Istana Kaisar. Setelah pertempuran di Lembah Bunuh Diri, dia tidak mencari Bai Yan San lagi. Meskipun dia memiliki kepribadian yang keras kepala, dia mengerti bahwa Bai Yan San saat ini tidak akan lagi mengikutinya kembali ke Sekte Pedang Abadi. Dunia Bela Diri Tertinggi bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Benua Bela Diri Langit, dan Bai Yan San yang telah memasuki Dunia Bela Diri Tertinggi seperti seekor naga yang memasuki laut. Long Xian Li bukan orang yang kompetitif, karena Dunia Bela Diri Tertinggi tidak punya tempat tujuan, dia berencana untuk kembali ke Benua Langit Bela Diri, menemukan gunung yang tenang, dan berkultivasi sampai kematiannya. Tapi semuanya tidak sesederhana itu. Saat Long Xian Li bersiap untuk kembali ke Benua Langit Bela Diri, dia secara tidak sengaja bertemu dengan bandit di jalan, kebetulan bertemu dengan Tuan Muda Fuyue yang berkeliling untuk membantunya. Long Xian Li mengira dia telah bertemu dengan seorang bangsawan, dan perjalanannya akan aman, tetapi dia tidak tahu bahwa dia baru saja meninggalkan sarang harimau dan memasuki sarang serigala. Ketika Long Xian Li mengetahuinya, dia segera melarikan diri, tetapi kultivasi Fuyue kuat, dan dia dengan cepat menangkapnya. Untuk mempersiapkan upacara kultivasi ganda, Fuyue membawa Long Xian Li ke Bei yang untuk membeli bahan, berencana membuat formasi besar dan menggunakan Long Xian Li untuk meningkatkan bakatnya sendiri. Setelah masalah ini sampai ke telinga Hukian Mei, namun, ketika masalah ini sampai ke telinga Fuyue, itu menyebabkan dia menjadi marah dan segera mengirim orang untuk menangkap Hukian Mei. Hukian Mei bersembunyi di timur dan barat, dan tidak punya tempat untuk lari, jadi dia berencana bersembunyi di rumah untuk menghindari mata dan telinganya, tetapi dia tidak tahu bahwa saat dia memasuki wilayah kamar dagang ikan hitam, dia bertemu dengan orang-orang Fuyue. Setelah bertarung sebentar, Hukian Mei bukan tandingannya, dan hanya bisa melarikan diri dengan cemas ke arah rumah. Dong! Mendengar kata-kata Hukian Mei, Suyun meninju dinding di sampingnya, dengan paksa menghancurkan 72 persona pertahanan di dinding. Matanya merah darah dan ekspresinya menyeramkan. Siapa Fuyue? Dia berkata sinis. Melihat itu, Hukian Mei terkejut, dia merasa bahwa kultifasi Suyun tidak hanya meningkat banyak selama perjalanan ke sekte iblis sejati ini, bahkan sifat iblisnya telah meningkat sedikit. Namun, dia tidak takut. Dia tahu bahwa tidak peduli seperti apa pria di depannya berubah, dia akan tetap mencintainya. Fuyue adalah putra dari kepala istana naga tersembunyi alam naga langit, Naga Azure. Istana naga tersembunyi adalah sekte besar di alam naga langit, dan terkenal di seluruh dunia bela diri tertinggi, kekuatannya setara dengan istana kaisar. Naga Azure memiliki total tujuh anak, tetapi di antara anak-anak ini, dia paling mencintai Fuyue, karena kultifasi Fuyue adalah yang tertinggi, dan bakatnya juga yang terkuat di antara anak-anaknya. Dikatakan bahwa Naga Azure bahkan berniat Karena kamu telah memasuki wilayah kamar dagang ikan hitam, mengapa Heiyu tidak membantumu? Suyun bertanya lagi. Pada akhirnya, Heiyu adalah seorang pengusaha, bagaimana mungkin dia berani menyinggung istana naga tersembunyi? Penggarap roh di Beiyang sebagian besar terkait dengan kamar dagang, berfokus pada bisnis dan keuntungan, sedangkan penggarap roh di wilayah naga langit fokus pada budidaya. Dari segi kekuatan, wilayah naga langit jelas lebih kuat dari Beiyang, jadi Heiyu tidak berani bertindak gegabuh. Tapi dia tahu bahwa kamu adalah laki-laki saya, bagaimana dia bisa tetap diam? Suyun mendengus dingin, lalu berkata, ikuti aku, kita akan mencari Heiyu. Kakak, apa yang kamu lakukan? Hukian Mei segera berkata. Hanya untuk mendengar dua kata keluar dari selas-sela gigi Suyun. Selesaikan skornya. Kakak, lupakan saja, mungkin Heiyu tidak mengetahuinya. Tidak tahu, semua yang terjadi di sini tidak bisa lepas dari mata dan telinganya, jadi bagaimana mungkin dia tidak tahu? Mendengar itu, Hukian Mei tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia tahu temperamen Suyun. Sebagai presiden aliansi seratus pertemuan, posisinya harus berada di atas posisi Heiyu, dan alasan mengapa Heiyu bisa melakukannya adalah berkat Suyun. Bahkan jika Heiyu tidak berani menyinggung Fuyue, dia setidaknya harus memikirkan cara untuk menghentikan orang-orang Fuyue, dan memberikan kenyamanan bagi Hukian Mei. Namun, dia tidak melakukannya, dan malah memilih diam. Dengan cara ini, bagaimana mungkin Suyun tidak marah? Saat dia berjalan keluar, dia melihat sejumlah besar spirit cultifator mengelilingi pintu. Lebih dari setengahnya adalah orang yang lewat, tetapi sisanya adalah prajurit lapis baja kota Guyu. Mayat di tanah masih ada, dan tentara lapis baja mengepung seluruh rumah. Mereka semua menghunus pedang dan menunjuk, niat membunuh mereka sangat berat, dan pemimpin tentara lapis baja adalah pria yang tinggi dan kokoh. Melihat Suyun dan Hukian Mei keluar dari pintu, mereka semua tegang dan menatap mereka berdua dengan dingin. Kupikir kalian tidak akan keluar. Pria jangkung dan kekar itu mencibir, menunjuk ke mayat bawahan Fuyue di tanah dan berkata dengan dingin, apakah kamu membunuh orang-orang ini? Itu benar. Suyun berkata dengan acuh tak acuh, kata-katanya tidak menyembunyikan apapun. Kalau begitu, apakah kamu tahu aturan kota Guyu? Pria itu berkata lagi, aku tidak tahu. Karena itu masalahnya, aku akan memberitahumu. Pria itu berkata dengan dingin, di kota Guyu, perkelahian dan pembunuhan dilarang keras. Siapapun yang melanggar aturan tidak akan diganggu, dan mereka yang mengabaikan hukum dan membunuh akan dihukum berat oleh penguasa kota. Karena kamu telah membunuh orang-orang ini, maka ikutlah dengan kami. Dengan itu, pria berukuran besar itu melambaikan tangannya, dan memerintahkan bawahannya untuk menangkap Suyun. Tapi saat itu, Suyun mengangkat mata merah darahnya, menunjuk ke arah Hukian Mei, dan dengan dingin menatap pria berukuran besar itu dan bertanya, karena memang seperti itu, lalu mengapa kalian tidak menghentikan orang-orangku ketika mereka dikejar oleh para bajingan ini? Ketika pria berukuran besar mendengar itu, ekspresinya sedikit berubah. Mereka bisa mengabaikan hukum, kenapa saya tidak bisa? Apa? Jangan bilang bahwa Anda hanya memperlakukan mereka sebagai manusia dan bukan kami sebagai manusia. Suyun berteriak dengan dingin lagi, setelah itu, dia langsung mengeluarkan perintah pemimpin aliansi seratus pertemuan aliansi dari cincin penyimpanannya, dan menunjukkannya kepada semua orang. 684. Begitu perintah diberikan, seluruh tempat menjadi sunyi. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, seruan kejutan keluar dari kerumunan. Ini adalah perintah dari pemimpin aliansi dari aliansi seratus pertemuan, mungkinkah orang ini adalah pemimpin aliansi Suyun? Pemimpin aliansi Su, orang yang menghancurkan lembah bunuh diri. Itu sebenarnya dia. Kapan dia datang ke kota Guyu? Pemimpin aliansi ada di sini. Orang-orang yang lewat berbisik satu sama lain dan berteriak ketakutan. Pria berukuran besar itu sangat terkejut, dan hanya setelah beberapa saat dia sadar. Dia segera berlutut dengan satu kaki dan berteriak dengan cemas, jadi pemimpin aliansi Su, yang rendahan ini memiliki mata tetapi gagal mengenali Gunung Tai, dan pemimpin aliansi yang tersinggung Su, tolong maafkan saya. Meskipun tentara lapis baja ini adalah anak buah tuan kota, di bayang, tuan kota bukanlah apa-apa. Tidak peduli tuan kota mana, mereka semua terikat pada kelompok keuangan kamar dagang, dan di sini, kamar dagang adalah tuan yang sebenarnya, dan orang di depannya adalah pemimpin dari semua aliansi kamar dagang, seberapa tinggi statusnya. Meskipun dia tidak muncul di depan semua orang setelah mewarisi posisi pemimpin aliansi dari aliansi 100 pertemuan, tidak ada keraguan tentang kekuatan di tangannya. Jika bukan karena Su Yun, kamar dagang yang tak terhitung jumlahnya masih akan menderita akibat eksploitasi penyihir bunuh diri. Oh, Anda masih tahu bahwa saya adalah pemimpin aliansi. Su Yun dengan dingin mendengus, izinkan saya bertanya kepada Anda, mengapa orang-orang ini melakukan apapun yang mereka inginkan di kota, dan kalian tidak peduli. Ketika mereka mati, kalian melompat keluar untuk menangkap pelakunya. Ini. Pria itu berkeringat deras, dia membuka mulutnya, tetapi tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya bisa menundukkan kepalanya, tidak berani menatap wajah Su Yun. Dentang. Pada saat ini, suara pedang yang terhunus bisa terdengar. Semua orang melihat Su Yun mengambil pedang maut lagi, menatap mereka dengan wajah muram, dan berjalan selangkah demi selangkah. Kamu sangat melanggar hukum, bagaimana kamu bisa layak menjadi penjaga kota Gu Yu? Untuk menghukumu, aku akan melucuti otoritasmu dan menghancurkan tubuhmu. Ucapnya Sinis. Ketika kata-kata ini jatuh ke tanah, semua prajurit lapis baja berlutut di tanah ketakutan, dan berteriak dengan panik, Pemimpin aliansi, selamatkan kami. Pemimpin aliansi, selamatkan kami. Pemimpin aliansi, bukannya kami ingin mengabaikan mereka, hanya saja orang-orang itu adalah bawahan Tuan Muda Fu Yue. Tuan kota telah menginstruksikan kami sebelumnya untuk tidak mempersulit Fu Yue, jika tidak, jika kami membuat marah Kuil Naga tersembunyi, kami juga akan berada dalam masalah besar. Dan sekarang, bawahan Tuan Muda Fu Yue meninggal di kota Gu Yu. Jika kita tidak memberinya penjelasan tentang pembunuhnya, kota Gu Yu kita harus menanggung murka Kuil Naga tersembunyi. Pemimpin aliansi, bukan berarti kita tidak berperasaan, hanya saja kita tidak berdaya. Master aliansi, tolong selamatkan kami. Para prajurit terus berteriak, merasa sangat dirugikan. Melihat itu, Hu Kian Mei, yang berada di samping, menarik Su Yun dengan tangan kecilnya dan berkata, Kakak, jika Anda memikirkannya dengan hati-hati, itu tidak ada hubungannya dengan orang-orang ini. Mereka hanyalah sekelompok pelayan, mengapa mereka sengaja mempersulit saya? Lupakan. Karena tidak ada hubungannya dengan mereka, itu pasti berhubungan dengan penguasa kota dan Hei Yu. Su Yun berkata dengan acu-ta'acu, lalu melemparkan lencana pesanan di tangannya ke prajurit itu, dan berkata dengan dingin, ambil lencana pesananku, cepat pergi dan panggil Tuan Kota dan Presiden Hei Yu, beritahu mereka, aku akan menunggu mereka di rumah ini. Dengan itu, Su Yun berbalik dan berjalan menuju rumah. Ketika para prajurit mendengar ini, bagaimana mungkin mereka berani tinggal lebih lama lagi? Dia dengan cepat berbalik dan melarikan diri. Namun, orang yang lewat di luar tidak bubar dalam waktu lama. Hari ini, mereka akhirnya melihat penampilan legendaris dari pemimpin aliansi dari aliansi seratus pertemuan, dan segala macam gosip menyebar seperti api. Ketika Hei Yu dan Tuan Kota menerima kabar bahwa Su Yun telah kembali dan memanggil mereka, mereka segera bergegas menuju rumah. Tapi sebelum itu, seseorang selangkah lebih maju dari mereka dan masuk ke ruang kultifasi yang mewah. Kakak, ada seorang wanita di luar yang ingin bertemu denganmu. Saat Su Yun masih duduk bersila di aula, Hukian Mei masuk dan berkata, Seorang wanita mencariku. Su Yun terkejut, siapa? Kenapa kamu menanyakan pertanyaan ini padaku? Hukian Mei mendengus, kamu menggoda wanita di mana-mana, siapa yang tahu berapa banyak wanita yang berselingkuh denganmu? Jika satu datang hari ini dan yang lain datang besok, aku khawatir aku bahkan tidak bisa mengenali mereka. Itu tidak terlalu dibesar-besarkan. Su Yun tertawa getir. Huff, tidak terlalu dibesar-besarkan. Izinkan saya bertanya, bagaimana sikap Anda terhadap adik perempuan saya? Hukian Mei tiba-tiba bertanya. Mendengar itu, hati Su Yun tergerak. Tidak ada sikap. Tidak ada sikap. Adik perempuan saya berkulit tipis dan keras kepala. Dia tidak bisa melupakan Anda, tetapi dia tidak berani mengungkapkan perasaannya kepada Anda. Dan sekarang kultivasi Anda semakin kuat dan kuat. Tempat-tempat yang dapat Anda tuju semakin jauh, dan dia tahu bahwa jarak antara Anda dan dia semakin lebar, jadi dia memilih untuk kembali ke benua langit bela diri dan hidup dalam pengasingan di pegunungan. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa Anda bahkan tidak berani menunjukkan sikap Anda terhadapnya. Anda benar-benar pria pengecut. Hu Kian Mei jelas sedikit marah, dan mulutnya tidak membiarkan Su Yun. Mendengar itu, Su Yun terdiam sesaat, namun pada akhirnya, dia menghela nafas. Sulit untuk menjelaskan hal-hal seperti perasaan. Saya akui bahwa saya sebenarnya memiliki kesan yang baik tentang Sian Li, tetapi keterikatan antara saya dan Sian Li adalah sesuatu yang tidak dapat saya jelaskan dalam waktu singkat, tetapi saya percaya bahwa suatu hari, saya akan menceritakan semuanya padanya. Kian Mei, sekarang bukan waktunya untuk membicarakan hal ini, mari kita bicarakan setelah saya melihat wanita itu. Dengan itu, Su Yun berdiri dan berjalan keluar. Hu Kian Mei tidak mengatakan apa-apa, pada kenyataannya, masalah ini tidak dapat sepenuhnya disalahkan pada Su Yun, masalahnya sudah pada titik ini, Long Sian Li telah kembali ke benua bela diri langit, tidak ada gunanya membicarakannya sekarang, sepertinya dia harus membicarakannya ketika Su Yun kembali ke benua langit bela diri. Saat Su Yun berjalan menuju pintu, dia melihat sebuah gerbong mewah diparkir di depan pintu. Di kiri dan kanan gerbong ada penjaga dan pelayan. Meskipun kultivasi mereka tidak tinggi, barang yang mereka kenakan sangat berharga. Tatapan Su Yun bergerak, dan menyapu dua kata di rangka kereta. Hu Wai Rou, jadi itu kamu, Mu Yu. Su Yun tersenyum. Seorang wanita langsing dan anggun keluar dari gerbong. Dia mengenakan pakaian kuning muda dengan jepit rambut merah di kepalanya. Dia memiliki alis terang, bibir merah terang, dan kulit seputih salju. Dia sangat cantik. Dia tidak pernah berpikir bahwa Hu Wai Rou Mu Yu akan merias wajah hari ini. Dia mengambil beberapa langkah ke depan, membungkuk ke arah Su Yun dan berkata, Hu Wai Rou Mu Yu menyapa tuan pemimpin aliansi. Uh, Mu Yu, tidak perlu bersikap sopan. Su Yun tidak terbiasa, dan segera berkata, masuk dan bicara. Ya, Hu Wai Rou Mu Yu mengangguk, dan hendak masuk. Kakak, siapa wanita ini? Hukian Mei melompat keluar dari belakang Su Yun, mengitari Hu Wai Rou Mu Yu, dan mau tidak mau bertanya. Aku seorang teman. Kenapa kamu terus berteman dengan wanita cantik? Hukian Mei menggembungkan pipinya, dia sedikit marah. Mendengar itu, Su Yun merasa tidak berdaya. Dia memahami temperamen Hukian Mei, dan tahu bahwa gadis itu tidak akan cemburu, tetapi mereka berdua baru saja selesai berbicara tentang Long Xian Li, dan sekarang, Hu Wai Rou Mu Yu telah muncul, adalah kebohongan untuk mengatakan bahwa dia tidak memiliki simpul di hatinya. Meskipun Hukian Mei dan Long Xian Li telah salah paham selama bertahun-tahun, dan telah bertengkar selama bertahun-tahun, tetapi hari ini, mereka telah lama menganggap satu sama lain sebagai keluarga mereka sendiri. Hukian Mei telah menjadi yatim piatu sejak dia masih muda, dan merupakan setengah manusia dan setengah iblis. Dia telah diintimidasi sejak dia masih muda, dan jika bukan karena tuannya merawatnya, dia pasti sudah lama meninggal, dan Long Xian Li, yang tumbuh bersamanya, secara alami telah menjadi adik perempuannya sendiri di matanya. Dapat dikatakan bahwa di dunia ini, selain Su Yun, Hukian Mei paling peduli pada Long Xian Li. Huai Rou Mu Yu membungkuk pada Hukian Mei, tapi tidak mengatakan apapun. Hukian Mei tidak bisa diganggu dengannya, dan berjalan menuju Aola dengan kesal. Memasuki Aola, Hukian Mei duduk bersila dalam barisan untuk menyembuhkan lukanya, tetapi sepasang matanya yang menawan akan terbuka dari waktu ke waktu, diam-diam mengintip ke arah Su Yun dan Huai Rou Mu Yu. Su Yun tidak peduli dengan Hukian Mei, dan mulai mengobrol dengan Huai Rou Mu Yu. Ketika Su Yun pertama kali meninggalkan Bei Yang, dia telah menginstruksikan Hei Yu untuk menjaga keluarga aristokrat Huai Rou yang akan memasuki Bei Yang. Huai Rou Mu Yu memimpin orang-orang dari kamar dagang ke Bei Yang, dan memang didukung oleh Hei Yu. Dia pertama kali mengalokasikan pasar tiga kota ke Huai Rou Mu Yu, karena keluarga aristokrat Huai Rou sangat terkenal di alam hati berkumpul, dan ada banyak orang di Bei Yang yang mengenal mereka. Selain bakat bisnis Huai Rou Mu Yu sendiri, keluarga aristokrat Huai Rou bangkit dengan sangat cepat, dan dalam waktu kurang dari setahun, mereka telah menempati tempat di kamar dagang. Namun, sejak saat itu, Hei Yu jarang berinteraksi dengan kamar dagang Huai Rou. Su Yun tahu bahwa Hei Yu tidak ingin mengasuh musuh yang kuat, apalagi musuh yang kuat ini memiliki hubungan yang dalam dengan Su Yun. Alam Bei Yang berbeda dari alam hati berkumpul. Apakah itu sumber daya atau pasar, mereka semua jauh lebih kuat daripada alam pengumpulan hati. Selain itu, kamar dagang di sini jauh lebih makmur daripada alam gathering heart. Ketika Huai Rou Mu Yu memasuki Bei Yang, dia seperti naga yang memasuki laut, memperlihatkan tinju dan kakinya. Tidak lama setelah dia mengobrol dengan Huai Rou Mu Yu, Hei Yu dan tuan kota-kota Gu Yu, Li Gu Si, bergegas mendekat. Keduanya melangkah ke aola dan menatap Su Yun yang sedang duduk di kursi. Mereka berjalan dan menangkupkan tinju mereka, salam, pemimpin aliansi. Tidak perlu bersikap sopan, duduk. Su Yun melambaikan tangannya dan berkata, terima kasih, pemimpin aliansi. Keduanya duduk. Li Gu Si sedikit gelisah, ekspresinya linglung, tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan, tetapi Hei Yu, di sisi lain, memiliki ekspresi tenang, tanpa kegelisahan. Su Yun menaksir mereka berdua, lalu pandangannya tertuju pada tubuh Li Gu Si. Ini adalah seorang pria yang terlihat berusia tiga puluhan. Dia memiliki potongan bas, mengenakan jubah biru, dan jubah di punggungnya. Dia memiliki janggut kecil di mulutnya, dan memiliki aura heroik. Kamu pasti tuan kota dari kota Gu Yu, Li Gu Si. Omong-omong, ini pertama kalinya kita bertemu, kata Su Yun. Gu Si, untuk dapat melihat kemuliaan pemimpin aliansi Lord hari ini benar-benar merupakan keberuntungan dari tiga kehidupan. Li Gu Si buru-buru berkata, keberuntungan tiga kehidupan, aku tidak berani. Su Yun menggelengkan kepalanya, dan kemudian bertanya dengan acuh tak acuh, Tuan Kota Li, saya meminta Anda untuk datang ke sini hari ini, saya hanya ingin bertanya, di kota Gu Yu ini, jika ada penggarap roh yang berkelahi dan menyalahgunakan keterampilan yang mendalam, hukuman apa yang akan mereka terima? Hukuman ringan adalah dikirim ke penjara selama tiga sampai lima tahun. Hukuman berat adalah kultivasi seseorang dihancurkan. Li Gu Si buru-buru berkata, Siapa yang menetapkan aturan ini? Di dalam perbatasan B yang, setiap kota, desa, dan desa memiliki aturan ini. Lalu mengapa kamu mengubah aturan tanpa izin? Mengabaikan hukum. Wajah Su Yun tiba-tiba menjadi dingin, suaranya naik satu oktav, dan dia memarahi dengan suara yang dalam. Dengan mengatakan itu, wajah Li Gu Si berubah, Tuan Pemimpin Aliansi, Anda. Apa maksud Anda dengan itu? Kapan saya mengubahnya? 685 Melihat ekspresi ketakutan Li Gu Si, Su Yun diam-diam mendengus, Apakah kamu masih tidak mau mengakuinya? Jika Anda tidak merusak aturan kota Beyang, lalu mengapa Anda membiarkan bawahan Anda melakukannya? Semua orang tahu bahwa seseorang menyebabkan masalah di kota hari ini, tetapi bawahan Anda menutup mata terhadapnya. Apa, mungkinkah bawahan Anda tidak tahu aturannya? Mengabaikan hukum. Jika itu masalahnya, bahkan jika Anda memaafkan bawahan Anda, Anda tetap bersalah karena melalaikan tugas. Ini. Wajah Li Gu Si berubah, dia terdiam. Untuk sesaat, dia tidak tahu bagaimana menjawab, dan benar-benar tercengang. Lagi pula, dia tidak tahu hubungan antara Nonakian Mei dan pemimpin aliansi. Selanjutnya, kali ini, Nonakian Mei telah menyinggung putratuan Istana Naga Tersembunyi, Fuyue. Fuyue sangat disukai oleh Hallmaster, dan Istana Naga Tersembunyi pasti akan digantikan oleh Fuyue di masa depan. Jika kita menyinggung Fuyue, dia tidak terlalu terkejut. Dia berdiri dan menangkupkan tinjunya ke arah Suyun, pemimpin aliansi. Bukan karena aku tidak benar, tapi itu karena kamar dagang Heiyu dan bahkan aliansi seratus pertemuan tidak mampu menyinggung Istana Naga Tersembunyi. Jika kita mengganggu, dengan kepribadian dendam Tuan Muda Fuyue, kamar dagang Heiyu pasti akan dihancurkan di masa depan. Saya mengerti. Suyun berkata tanpa ekspresi, kamu melakukannya dengan benar, kamu adalah seorang pengusaha, jadi aku tidak menyalahkanmu, tetapi mulai hari ini dan seterusnya, kamar dagang Heiyu akan dihapus dari aliansi seratus pertemuan, dan kamar dagang Heiyu kamu akan ada sebagai kamar dagang independen di dalam perbatasan Beyang, apakah kamu keberatan? Meskipun Suyun mengatakannya seperti itu, dia benar-benar marah di dalam hatinya. Heiyu melakukannya demi keuntungan, tapi Suyun telah memberinya banyak keuntungan, dan hampir menyerahkan seluruh Beyang kepadanya. Namun, saat ini, dia masih fokus pada keuntungannya, bagaimana mungkin Suyun tidak marah. Sekarang kamar dagang di Beyang bersatu, ketika kamar dagang Huairu Muyu memasuki Beyang, mereka harus bergabung dengan aliansi seratus pertemuan, bagaimana mereka bisa mentolerir kamar dagang yang ada sendirian. Namun, Heiyu tidak panik. Dia hanya menggelengkan kepalanya dengan lembut, Tuan aliansi, apakah Anda mencoba untuk menghancurkan persekutuan pedagang ikan hitam saya? Jika orang lain memperlakukan saya dengan benar, saya pasti akan membalas Budi. Jika orang lain tidak peduli dengan saya, lalu mengapa saya harus peduli dengan orang lain? Kata Suyun dengan tenang. Master aliansi benar, tapi, menurutmu apa gunanya ini? Aliansi seratus pertemuan dapat kekurangan kamar dagang manapun, tetapi tidak dapat kekurangan kamar dagang Heiyu. Heiyu juga berkata tanpa ekspresi. Mendengar itu, Suyun mengerutkan kening. Tapi dengan sangat cepat, dia mengerti arti dibaliknya. Dengan kata lain, master aliansi sejati dari aliansi seratus pertemuan haruslah Heiyu. Setelah Suyun meninggalkan Beiyang, dia mulai dengan cepat mengintegrasikan semua kamar dagang besar dan kecil di Beiyang, pasar keuangan, semuanya ditangani olehnya. Kamar dagang lainnya memiliki kontak paling banyak dengan Heiyu, dan yang paling mengerti juga Heiyu. Adapun Suyun, kesan semua orang tentang dia hanya berhenti di pertempuran lembah bunuh diri. Mungkin kultifasi Suyun kuat, tapi seratus rapat aliansi sudah bersama. Bagaimana mungkin mereka takut pada Suyun? Jadi begitu, Suyun berdiri dan melepas lencana pesanan dari pinggangnya. Dia melihat lencana pesanan, lalu melemparkannya ke tanah dan berkata dengan acuh tak acuh, karena semuanya sudah seperti ini, aku, Suyun, tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Tidak apa-apa jika aku tidak mengambil posisi master aliansi, aku akan mengembalikannya padamu. Setelah itu, dia menoleh dan berkata kepada Hu Kian Mei, Kian Mei, ayo pergi. Ya, Hu Kian Mei menganggup, dia tidak melewatkan tempat ini. Pada akhirnya, Heiyu tetaplah seorang pedagang. Di masa lalu, dia menyerah pada Suyun karena dia takut akan kekuatannya, tetapi sekarang kekuatan Heiyu telah tumbuh, dan kamar dagang ikan hitam telah menjadi kamar dagang nomor satu di Bayang, ketakutannya terhadap Suyun sudah dapat diabaikan, dan penampilan Fuyue telah menyebabkan ketakutannya mulai berubah. Karena Suyun, kamu ingin pergi, membosankan bagiku untuk tinggal di Bayang. Aku akan membawa kamar dagang kita untuk meninggalkan Bayang, Suyun, ayo pergi bersama. Saat ini, Hu Airu Muyu juga berdiri dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Muyu, apakah kamu serius? Suyun sedikit terkejut. Bisakah kamu masih bercanda tentang ini? Baiklah. Suyun menganggup, lalu berjalan langsung keluar dari pintu. Namun, saat dia mengambil beberapa langkah, sebuah lampu menyala di luar pintu, dan beberapa sosok muncul. Setelah itu, tawa keras keluar dari cahaya. Pergi, bagaimana bisa begitu mudah? Jika Anda tidak memberi saya penjelasan, kemana Anda ingin pergi? Saat suaranya memudar, seorang tuan muda tampan dengan rambut merah dan jubah merah melangkah melewati pintu. Tuan muda ini mengenakan jubah merah bersulam dan memegang kipas lipat di tangannya. Kulitnya cerah, dan rambut panjangnya seperti api. Petugas di sampingnya semuanya mengenakan pakaian bordir dan dilengkapi dengan senjata bercahaya. Kultivasi mereka tidak biasa. Siapa kamu? Suyun bertanya. Ini tuan muda Fuyue. Tanpa menunggu pria itu berbicara, Heiyu tiba-tiba berdiri dan berkata. Ah, tidak heran. Sudut mulut Suyun sedikit melengkung, jadi kamu dan Fuyue sudah lama bersekongkol. Itu tidak bisa dikatakan sebagai grup. Pemimpin aliansi Heiyu hanya melakukan tugasnya sebagai tuan rumah dan membantuku memecahkan beberapa masalah yang mengganggu. Fuyue melambaikan kipasnya dan tertawa, Aku, Fuyue, telah melakukan perjalanan jauh dan luas, dan tidak pernah menderita kerugian, tetapi aku tidak ingin jatuh ke tangan siluman rubah ini. Jika aku tidak mencari keadilan, dan masalah ini menyebar kembali ke wilayah Naga Langit, bagaimana aku bisa berdiri di wilayah Naga Langit? Oleh karena itu, siluman rubah ini harus mati. Aku bisa mati, tapi kau harus melepaskan Suyun. Hukian Mei mengatupkan giginya, dan tiba-tiba berdiri dan berteriak. Fuyue berasal dari wilayah Naga Langit, dan juga putra dari kepala balai istana Naga Tersembunyi, kultifasinya jelas tidak biasa, dan penjaga di sisinya mungkin bukan orang biasa. Hukian Mei pernah bertarung dengan orang-orang ini sebelumnya, dan tahu bahwa kali ini dia tidak akan bisa melarikan diri, jadi lebih baik melindungi Suyun terlebih dahulu. Tapi saat dia berdiri, dia ditarik kembali dengan paksa oleh Suyun. Omong kosong apa yang kau katakan, bagaimana Anda bisa mengakui kekalahan seperti ini? Suyun menegur. Kakak, kita tidak bisa mengalahkan mereka, semua kultifasi mereka berada di atas tingkat keempat dari Guru Roh Langit, dan kultifasi Fuyue bahkan lebih tinggi, jika hanya dia sendiri, dia tidak takut, tetapi dengan begitu banyak orang di sini, kita pasti akan menderita kerugian jika kita melawannya. Tujuan Fuyue adalah aku, dia berharap untuk memaksa keluar keberadaan suster junior dari mulutku, jadi itu tidak ada hubungannya denganmu. Selama aku mati, dia pasti tidak akan mempersulitmu. Hukian Mei berkata dengan suara rendah. Itu pemikiran yang terlalu sederhana. Suyun menggelengkan kepalanya, Fuyue mungkin membiarkan saya pergi, tapi Heiyu pasti tidak akan, saya akhirnya mengerti sekarang, alasan mengapa dia menoleh ke Fuyue adalah karena dia ingin duduk di Master Bay Yang. Saat itu, dia merekomendasikan saya untuk menjadi pemimpin aliansi karena kultifasi saya kuat dan reputasi saya tinggi, tetapi dia sebenarnya tidak mau di dalam hatinya, dan sekarang reputasi saya tidak sebaik dia, dan dengan Fuyue mendukungnya, bagaimana dia bisa acuh tak acuh. Jika aku tidak mati hari ini, dia tidak akan bisa tidur atau makan dengan tenang, jadi bahkan jika aku menyerahkanmu pada Fuyue, aku tidak akan merasa damai. Mendengar itu, Hukian Mei terkejut sesaat, lalu berkata dengan marah, benar-benar orang hina yang tidak tahu berterima kasih. Saya juga punya waktu ketika saya membuat kesalahan. Suyun menggelengkan kepalanya, merasa sangat tidak berdaya. Ayo kita lawan mereka sampai mati. Kami harus berjuang, tetapi kekuatan kami jelas tidak cukup. Kami masih perlu meminta bantuan. Dengan mengatakan itu, Suyun diam-diam mengeluarkan lencana pesanan hitam pekat dan menyuntikkan beberapa ki yang mendalam ke dalamnya. Suyun, bagaimana sikapmu? Cepat dan katakan, jika kamu bersedia menyerahkan siluman rubah kepada Tuan Muda Fuyue dan berjanji untuk meninggalkan Bei yang selamanya, kami dapat melepaskanmu. Melihat Suyun tidak mengatakan sepatah kata pun dan hanya menarik Hukian Mei yang tahu apa yang dia pikirkan, dia langsung berteriak. Sebelumnya, saya telah merencanakan untuk meninggalkan Bei yang dan tidak ingin datang ke sini lagi, tetapi kalian memaksa saya untuk tinggal. Karena Anda tidak ingin saya pergi, maka baiklah, saya akan menjadi penguasa Bei yang lagi. Suyun berkata dengan acuh tak acuh. Mendengar itu, wajah Heiyu berubah, apa maksudmu dengan itu? Suyun tidak bersuara dan hanya menutup matanya dengan lembut. Fuyue juga sepertinya merasa ada sesuatu yang salah, dia tidak membuang waktu dan berteriak dengan suara rendah, turunkan Fox Demon terlebih dahulu, untuk yang lainnya, bunuh mereka semua. Iya pak. Bawahan di sampingnya menanggapi, dan kemudian bergegas menuju Suyun serempak. Melihat itu, Hukian Mei segera mengambil kota naga sejati, memanggil gambar naga emas yang kuat, dan menyerbu ke arah penggarap roh yang masuk. Ruangan itu segera dihancurkan, dan roh penggarap juga tersebar oleh kemunculan tiba-tiba naga emas, raungan mereka bergema di seluruh kota Guyu. Melihat itu, mata Fuyue bersinar dengan cahaya kemasan. Ini adalah benda suci lagi. Bagaimana mungkin harta karun seperti itu bisa jatuh ke tanganmu? Buang-buang harta surgawi, lebih baik saya menggunakannya. Fuyue berteriak, kamu tidak harus sopan, jika kamu bisa menangkapnya, lalu tangkap dia, jika kamu tidak bisa, bunuh dia, bahkan jika aku hanya menginginkan harta ini, itu sudah cukup. Mendengar itu, para petugas tidak menahan diri dan menyerang Hukian Mei dengan kejam satu persatu. Secara alami, Su Yun tidak hanya berdiri di samping dan menatap, dia segera mengeluarkan pedang kematian dan menebas ke arah para pelayan. Kecepatannya sangat cepat, semua orang hanya bisa melihat banyak Afterimages melewati Aula, dan setelah Afterimages, ada niat pedang yang mengangkat rambut. Melihat itu, wajah Fuyue berubah. Tahap kelima dari Sky Spirit Master. Orang ini hanya berada pada tahap kelima dari Master Roh Langit, bagaimana dia bisa menunjukkan kekuatan yang begitu mencengangkan. Apakah kecepatan ini sesuatu yang seharusnya dimiliki oleh Kultivator Sky Spirit Master tahap kelima? Dalam sekejap mata, dua orang digorok lehernya oleh pedang maut dan mati dengan mengenaskan. Huairu Muyu tidak hanya berdiri di samping dan menonton. Meskipun dia juga seorang pedagang, dia berbeda dari Heiyu. Dia juga peduli tentang manfaat, tetapi dia lebih menghargai Su Yun sebagai teman. Huairu Muyu bergabung dalam pertempuran, dan para pelayan yang datang bersamanya juga bergegas masuk. Mereka menyerang Fuyue, Heiyu dan yang lainnya dari depan dan belakang, dan situasinya sedikit berubah. Namun, bagaimana bisa Fuyue menjadi orang biasa? Para pelayan yang dia bawa semuanya ahli dari istana naga tersembunyi, dan tidak mungkin anak buah Huairu Muyu melakukan apapun pada mereka. Selain itu, Hu Kian Mei telah melarikan diri untuk hidupnya, dan luka-lukanya belum sembuh, jadi dia bahkan tidak dapat mengeluarkan kekuatan penuhnya. Pu Chi. Suara renyah dari daging dan darah yang dipisahkan terdengar. Su Yun mengayunkan pedangnya lagi dan membunuh beberapa orang. Heiyu, yang berdiri di samping Fuyue, sudah gemetar di dalam hatinya. Pada saat ini, kultivasi Su Yun tampaknya jauh lebih tinggi daripada saat dia berada di lembah bunuh diri. Terima kasih telah menonton!